Intro Halo, oke teman-teman, what's up guys? Baik lagi bersama gue, D'Arma disini di Kidzare Project Oke teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas tentang build dari Tatsumaki ya teman-teman ya Tatsumaki ini menurut gue adalah karakter gimmick dealer terbaik untuk saat ini di Game of Amor Jadi kalian menurut gue wajib banget punya ya teman-teman ya Ini bagus banget untuk dijadiin DPS ataupun, sorry, dijadiin main DPS ataupun juga Sub DPS ya teman-teman Ini bener-bener paket lengkap banget Beda kayak Metal Knight yang kalau jadi main DPS itu dia agak kurang teman-teman Tapi kalau jadi Sub DPS dia bagus, ini kalau Tatsumaki ini dia bener-bener paket lengkap Dan juga damagenya itu sakit pake banget teman-teman ya Oke, kita langsung aja ngebahas tentang build dari Tatsumaki teman-teman ya Kalau di game ini tuh buildnya cuma di memory dan will ya teman-teman Untuk memory dan will, menurut gue untuk Tatsumaki itu bagusnya kalian ambil critical rate ya teman-teman ya Dan juga critical demand Tapi base critical rate dari Tatsumaki ini sebenarnya udah tinggi ya teman-teman ya Base-nya itu udah tinggi sebenarnya Apalagi kalau misalnya kalian punya Improcer arm yang ini teman-teman yang SR Ya itu kalian udah ada tambahan critical rate 8% Semakin tinggi level kalian ya kalian ada tambahan critical rate sebesar 32% Dalam kondisi telekinetic liberated state Ini makanya kalian penting banget naikin kartunya Kalau bisa sih sampai level 4 aja ya Ini udah 24% itu udah tinggi banget teman-teman Tapi kalau bisa maksimal ya monggo Tapi ini susah banget dapetin ya teman-teman ya Oke, ini untuk kartunya Kalau yang R menurut gue gak terlalu penting Tapi yang SR ini bagus ya teman-teman ya Ini gue kurang satu lagi Nanti gue bakal gacha Kalian aja bisa dapet kartu Tatsumaki satu lagi ya teman-teman ya Biar nambah critical rate nya itu 24% Kalau misalnya di kartu SR nya Sorry SSR nya itu dia nambah critical damage teman-teman Ini juga cukup bagus ya Kalian bisa nambah critical damage tol gak salah deh Increase critical damage ya 10% Kayaknya semakin tinggi levelnya juga semakin besar juga ya Critical damage nya ini juga cukup bagus Tapi menurut gue kalian penting naikin SR nya dulu aja Sampai 6 Baru SSR nya ya Satu aja sebenernya juga udah cukup pake banget teman-teman Oke, kalau misalnya Impossor arm kalian udah cukup Critical rate kalian udah cukup tinggi ya teman-teman ya Kalian bisa naikin critical damage teman-teman Oke, tapi disini gue pribadi Gue naikin critical rate dulu Ya soalnya memang Di arm nya itu gue punyanya critical rate teman-teman Contohnya itu adalah yang ini Ketika menyerang musuh dari depan Critical rate gue akan meningkat selesai 20% Kemudian yang bawahnya itu Ketuka misalnya Nyerang dari optimal distance Critical rate gue juga meningkat 20% Ini bagus untuk karakter-karakter jarak jauh ya teman-teman ya Contohnya itu kayak Tatsumaki dan juga Metal Knight Nah kayaknya ini bagus banget Dan ini 2 Wheel ini tuh didapetin secara gratisan Kalau kalian udah nyelesain Misi ngumpulin foto gitu ya teman-teman Jadi ini bagus banget ke 2 ini Kalau misalnya udah 2 ini ya Critical rate kalian aja Kemungkinan udah bisa nambah sekitar Ya 56% lah teman-teman Itu tuh udah cukup tinggi ya sebenarnya ya Tapi disini gue naikin lagi Pakai Panet A Jadi critical rate gue itu mungkin Sebesar 70% ya Kalau di total gitu ya teman-teman ya Apalagi kalau misalnya Banyak dari base skill-nya pun Dia juga Ngasih itu juga teman-teman Ngasih tambahan critical rate Jadi bener-bener memang critical rate-nya itu Udah tinggi banget dari Hero Tatsumaki ini ya teman-teman ya Tapi yang paling penting Kalian jangan terlalu fokus naikin critical rate doang juga ya teman-teman ya Soalnya kalau misalnya critical rate kalian tinggi Tapi critical damage kalian itu rendah ya teman-teman Damage output-nya juga kecil teman-teman Kayak gue ini Sebenarnya critical damage-nya itu harus kecil banget Cuman 115 ya teman-teman ya Ini harusnya kalau misalnya naik jadi 150 atau 200% Ini tuh udah bagus banget Walaupun critical rate gue cuma 50% teman-teman Tapi disini karena critical damage gue kecil Jadinya ya damage output-nya itu kurang gede ya teman-teman Jadi kalau bisa nanti Ketika kalian udah 50% atau 70% critical rate ya teman-teman ya Sisanya itu kalian fokus aja ke critical damage teman-teman Contohnya itu yang ini ya Nama willnya itu yang ini teman-teman Sorry Kita attack Nah ini mindrider ini penting banget ya teman-teman Kalian punya 3 biji pun ya Nambah 45% itu udah tinggi banget sih teman-teman Ini mungkin lebih besar nanti gue bakal cari mindrider di memory level 12 ya Soalnya memang gue baru naik level Dan ya nanti gue bakal nyari memory yang kuning aja Gue cari mindrider sampai 3 biji lah gitu Terus gimana bang untuk Itunya Memory utamanya dari Tatsumaki ya Si ini teman-teman Si piece of cake Menurut gue piece of cake gak terlalu bagus-bagus banget ya Soalnya kalian hanya menambahkan damage bonus 7% Terus juga kalau level 2 nya nambah damage bonus juga 15% teman-teman Cuman kalau di level 3 nya itu Bagus Walaupun kalian nyerak di jarak dekat itu hitungannya juga udah optimal distance Ini juga bagus ya teman-teman ya Jadi Kalau misalnya kalian cuma level 1 atau level 2 Lebih bagus kalian fokus ke mindrider menurut gue teman-teman ya Daripada kalian piece of cake Tapi kalau misalnya piece of cake kalian udah bisa level 3 Yaudah mindrider kalian diduain aja juga gak apa-apa ya teman-teman ya Tapi menurut gue ini bagusnya di yang ketiga doang Beda kayak contohnya tuh si Sonic ya Si Sonic itu penting banget pake Ini Equipment punyanya dia ya teman-teman ya Soalnya nambah cepat untuk Itunya Apa tuh namanya stacknya itu teman-teman Nambah cepat Kayak si Sonic Terus si siapa nih Puri-puri Ini wajib banget ya teman-teman Yang punya minimal 2 gitu Cuman kalau untuk si Tatsumaki menurut gue untuk Kartu bawaannya gak usah terlalu dinaikin Lebih fokus ke critical rate dan juga critical damage aja Nanti dia damagenya akan maksimal teman-teman Oke Gue juga nanti bakal farming lagi ya Soalnya baru bener-bener bau level 55 teman-teman Jadinya Equipmentnya masih mau gue ganti-ganti lagi Oke kita coba gaca dulu ya teman-teman ya Semoga dapet Hero-hero SR yang gue belum punya Atau SSR gitu ya 10 kali Sorry Kita ke menu event dulu Kayaknya tadi gue udah nyelesaian misi Valentine Kita climb dulu teman-teman Misi Valentine nya lumayan dapet 2 Ini tuh gue udah 41 ya PT 41 Sebenernya di game ini tuh PT 52 udah pasti dapet SSR ya teman-teman ya Jadi 60 itu cuma ilusi teman-teman Ini PT 52 Ini 542 nih Nah ini PT 52 ya Harusnya udah pasti dapet MAC kuning teman-teman Harusnya ya Soal PT 60 itu ilusi sih Soal menurut gue teman-teman Aduh ngebak lagi bangke Puning masih teman-teman Percaya sama gue Puning kan PT 52 teman-teman Gak mungkin itu dia PT nya dikejauhan Tapi warnanya terang banget tuh Kita coba Haa siapa nih Mustang udah punya belum ya Belum mainnya 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 lumayan Nah ini waduh kita dapet Metal Knight teman-teman Gak apa-apa sih Metal Knight bagus ya Buat jadiin sub DPS ya teman-teman Kayaknya gue naikin Metal Knight aja nih Daripada si itu nih Daripada si siapa tuh namanya Si Ginos ya teman-teman Dispam Metal Knight aja Oke kita naikin dulu Metal Knightnya Potensial Setelah end mode Ketika combo Dampai 100 Hapus Nah cukup bagus teman-teman Sudah nanti kita bakal mainin Metal Knight aja nih Ginos bakal gue abaikan dulu Nanti gue bakal fokus bloat dari Metal Knight ya teman-teman Soalnya Metal Knight gue udah P1 teman-teman Cukup bagus Oke sekarang gue bakal coba review aja untuk Tatsumaki Gue ya teman-teman Eh bentar Tadi PT 52 atau enggak tuh Gue ngecek dulu ya Nah PT 52 teman-teman Pokoknya kalau 52 53 itu udah pasti dapet teman-teman PT 60 itu ilusi Ini gue belum terlalu kuat sebenernya teman-teman Nah critical rate gue tuh tinggi Apalagi nanti ketika misalnya udah bisa kecet R Critical rate gue tuh makin tinggi lagi Jumret Waduh Ini 70% Critical rate gue total kurang lebih ya teman-teman Kalau nyerang dari depan Tuh Nyalah muluk detikalnya yang gil Cuman Kartikalnya tinggi Tapi critical damage-nya kecil Sama aja bohong teman-teman Ini harusnya nanti gue naikin Mind Rider dulu Empat atau lima Mason Tunggu kalian bisa lihat critical rate gue tinggi banget teman-teman Mungkin sekian aja dulu teman-teman Biar gak lama video ini Jangan lupa di like dan di subscribe Tonton teman-teman jika kalian suka sama videonya Dan see you in the next video Good luck